Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 bentuk terbebas dari penjajahan secara fisik atau militer atau baru merdeka dalam arti bebas dari penjajahan yang penjajahan kaya lama tapi harus diingat bahwa fakta-fakta yang saat ini kita lihat dan kita rasakan, termasuk juga dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia sebetulnya secara hakiki belum merdeka artinya masih terjajah kita masih terjajah oleh kemiskinan tetap apa namanya masih banyak warga negeri ini yang hidup di bawah garis kemiskinan kalau itu diukur pakai ukuran Indonesia masih banyak, apalagi kalau pakai standar PBB misalnya standar-standar yang lain atau lagi pakai standar Islam tambah banyak lagi bisa di atas 50% terkategori miskin kemudian juga masih terjajah dengan adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dengan miskin kemudian juga ketertinggalan di bidang pendidikan, sains, dan teknologi kemudian juga utang luar negeri yang menggunung saya kira ini fenomena-fenomena yang mengindikasikan atau membuktikan bahwa belum benar-benar merdeka negeri ini dengan keadaan-keadaan tersebut nah harus difahami bahwa namanya penjajah itu kan sebetulnya ada dua model pertama adalah penjajahan kaya lama yaitu pendudukan secara fisik atau militer itu kan penjajahan model sebelum perang dunia kedua ya kan nah bentuk penjajahan yang baru yang kadang tidak disadari oleh negeri-negeri kaum muslimin atau umat islam secara umum itu adalah justru neoimperalisme atau neoimperalisme penjajahan kaya baru penjajahan kaya baru inilah yang sesungguhnya masih mencengkeram negeri-negeri kaum muslimin termasuk tentu adalah Indonesia ya memang apa namanya di Indonesia sudah tidak ada lagi tentara Belanda ya atau tentara Jepang atau tentara Inggris ya tidak ada ya tapi kita lihat bahwa sistem politik ya yang diterapkan di negeri ini sistem hukum sistem sosial sistem budaya ya itu kan ya semuanya adalah versi barat ya sekuler ya kapitalis gitu ya yang mencengkeram negeri ini ya kita apa namanya sumber hukum perundang-undangan positif kita ya masih menggunakan perundang-undangan yang ya katakanlah 50% lebih ya itu peninggalan Belanda ya belum lagi aspek-aspek yang lainnya jadi apa namanya jika dinilai secara mendalam ya maka ya belum lah bisa dikatakan ya Indonesia ini merdeka secara hakiki baru merdeka secara formalitas yaitu merdeka dari apa penjajahan secara fisik dan militer ya ada pun penjajahan dalam bentuk yang lain neoimperalisme ya dalam bentuk penjajahan budaya penjajahan ekonomi ya penjajahan sistem hukum ya dan lain sebagainya itu ya masih kuat ya mencengkeram apa namanya negeri ini ya jadi saya kira untuk sampai ke tingkat kemerdekaan yang hakiki ya masih masih belum ya berhasil dicapai oleh bangsa ini demikian baik jadi saat ini bangsa Indonesia tepatnya itu masih kita lihat merdeka secara formalitas belum sampai taraf merdeka yang hakiki karena dari sistem peraturan masih ekonomi dan lain-lain itu masih mengacu sistem kolonial ya peninggalan penjajah masih diadopsi oleh masyarakat kita ya lalu nih bagaimana konsep kemerdekaan yang hakiki dalam Islam itu sendiri ya jadi pertama harus kita pahami bahwa alam semesta atau jagad raya ini ya yang dimana bumi serta manusia itu ada di dalamnya itu kan sebetulnya kalau kita sederhanakan itu kan ada dua unsur saja pertama adalah sang pencipta yaitu alkoholik yang kedua adalah makhluk jadi apa yang ada di jagad raya ini ya kalau kita pilah secara gari besar ya itu kan ada dua pihak saja ya sang pencipta yang menciptakan alam semesta ya dengan segala isinya ya yang memiliki sifat azali ya sifat yang tidak terbatas itu satu ya yang kedua adalah makhluk yaitu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Allah SWT ya baik itu yang apa namanya berupa manusia hewan berupa gunung laut batu pohon tapi apapun bentuknya yang namanya makhluk itu ya semuanya sama artinya derajatnya sama sebagai makhluk kalau dibandingkan dengan keberadaan sang pencipta ya jadi oleh karena itu pada dasarnya apa namanya yang namanya makhluk ya apapun dia manusia atau bukan manusia ya itu sesungguhnya derajatnya sama karena derajatnya sama ya maka makhluk ini dia tidak pantas ya untuk saling apa namanya ya katakanlah mengagungkan satu dengan yang lain ya kan ya jadi karena sesama makhluk manusia tidak bisa dia mengagungkan manusia mensucikan manusia ya atau tunduk kepada manusia ya artinya sebaliknya si A kepada si B atau si B kepada si A ya jadi juga manusia sebetulnya dia tidak pantas ya tunduk patuh ya ataupun apa namanya ya mentakdiskan ya mensucikan benda-benda yang lain ya gunung laut batu pohon ya matahari ya dan lain sebagainya ya nah jadi terkait dengan posisi manusia sebagai makhluk ya dan juga tadi ada vihak yang menciptakan Allah SWT maka seharusnya manusia ini atau semua makhluk ya apapun dia semestinya dia tunduk ya kepada zat yang maha pencipta yaitu Allah SWT ya oleh karena itu sesungguhnya kemerdekaan itu akan terwujud ya atau yang hakiki ya satu bentuk kemerdekaan itu ketika manusia sebagai makhluk ini tidak tunduk kepada sesama makhluk ya tapi dia tunduk kepada alkoholik ya kepada sang pencipta yang memiliki sifat azali atau tidak terbatas ya karena itulah maka kemerdekaan hakiki bisa kita maknai yaitu terbebasnya manusia ya dari menyembah ya atau melakukan penghambaan ya melakukan penyembahan atau penghambaan kepada sesama makhluk ya baik sesama makhluk itu manusia dengan sama manusia atau manusia dengan selain manusia ya kalau daman dulu kan dengan patung ya dengan berhalah ya kan dengan pohon ya pohon yang angker ya atau dulu ada dengan matahari ya ada dengan apa api dan lain sebagainya ya itu adalah bentuk penghambaan manusia kepada makhluk kepada sesama makhluk ya bisa juga kepada sesama manusia jadi terbebasnya manusia dari penyembahan atau penghambaan kepada sesama makhluk ya dan beralih pada penyembahan atau penghambaan kepada sang pencipta atau alkoholik ya yang menciptakan manusia dengan seisinya inilah sesungguhnya apa namanya bentuk dari kemerdekaan yang hakiki itu ya jadi kemerdekaan yang hakiki adalah terbebasnya manusia dari penyembahan atau penghambaan kepada sesama manusia atau kepada sesama makhluk beralih kepada penghambaan ya hanya kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala itulah kemerdekaan yang hakiki itu ya baik jadi tadi pembebasan penghambaan terhadap sesama makhluk nah pada zaman itu mungkin kita kan belum merdeka pada zaman dulu zaman jahili ada penghambaan terhadap berhala selain makhluk selain manusia tetapi sesama makhluk nah emang pada zaman kekinian nih zaman now apa ada itu apa itu masih ada orang menyembah kepada sesama makhluk gitu ya gimana ya sebetulnya kalau menyembah sesama makhluk ya dalam arti misalnya menyembah kepada apa namanya pon ya atau kepada matahari barangkali sekarang sudah relatif berkurang berkurang lah ya dibandingkan zaman kegelapan dulu ya mungkin ini juga apa hasil dari dakwah islam ya meskipun masih ada ya di daerah-daerah tertentu orang yang apa mensucikan tempat-tempat meneramatkan tempat-tempat tertentu atau bahkan menyembah patung atau berhala masih ada tapi barangkali relatif lebih sedikit ini yang barangkali bisa disebut sebagai sirik bentuk kesirikan penyembahan menyekutukan Allah SWT yang bentuknya itu terang-terangan tapi yang lebih berbahaya itu adalah justru sirik yang tersamar yang tidak banyak disadari oleh manusia yaitu manusia menyembah kepada sesama manusia secara tidak langsung secara tidak langsung kalau menyembah secara langsung misalnya ada orang yang badannya besar kemudian orang yang badannya kecil yaitu ruko sujud di hadapannya misalnya nah itu kan menyembah secara langsung tapi fenomena seperti itu kan ya sudah boleh dikatakan berkurang jauh justru yang ada itu adalah penyembahan secara tidak langsung secara tersama bagaimana itu yaitu apa namanya ya ketundukan manusia kepada sesama manusia baik itu disadari sebagai bentuk kesirikan yang samar atau tidak jadi hal ini sebagaimana di dalam surat At-Tawbah yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu Billahi Minas Sayyidun al-Rajim Ittakhodu akhbaruhum waruhbanahum ar-baban mintu nillah jadi Ittakhodu akhbaruhum orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka menjadikan akhbar atau pendeta-pendeta mereka waruhbanahum dan rahib-rahib mereka ar-baban sebagai Tuhan-Tuhan mintu nillah selain dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini kan bentuk apa namanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah orang Yahudi dan Nasrani kala itu yang mereka itu menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika ayat ini dibacakan oleh Baginda Rasul s.a.w ada salah seorang mantan Nasrani yang sudah tobat yang sudah masuk Islam Adi bin Hatim namanya apa namanya dia bertanya kepada Nabi s.a.w ya Rasulullah kenapa ayat ini bunyinya bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah ya padahal kami dulu gak pernah nyembah ya rupuk sujud jadi hadapan mereka gitu ya nah lalu Nabi s.a.w menjelaskan makna dari menjadikan pendeta ya ataupun rahib ini sebagai Tuhan-Tuhan selain dari pada Allah ya dengan dengan sabta baginda Rasulullah S.a.w melaysa yuharimuna ma'ahalallahu ya fatuharimuna ya bukankah ya mereka maksudnya rahib-rahib dan pendeta tadi itu mereka telah mengharamkan ma'ahalallahu apa-apa yang dihalalkan oleh Allah fatuharimuna lalu kalian ikut ya mengharamkannya ya jadi pendeta dan rahib itu dia merubah ya apa yang dihalalkan oleh Allah dirubah menjadi haram ya kan terus pengikut-pengikut ya nasrani dan yahudi ini ikut-ikutan ya mengikuti rahib-rahibnya tadi yaitu ikut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah ya kemudian juga Nabi matkan ya fayuhiluna ma'ahalallahu ya ma'ahalallahu fayestahillunahu ya bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan fayestahillunahu ya lalu kalian ikut ya menghalalkannya jadi Allah sudah mengharamkan ya terus pendeta ini merubah merubah hukumnya menjadi halal ya terus para pengikut-pengikutnya ini mengikuti pendeta-pendeta tersebut ya yaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ya kultu bala kata apa namanya Adi bin Hatim itu ya Adi bin Hatim bala benar seperti itu ya Rasulullah ya jadi dia mengiakan fenomena yang diceritakan oleh Nabi S.A.W. ya kalau kemudian baginda Rasul mengatakan ya fatilka ibadat maka itulah ya bentuk dari peribadatan mereka ya dari bentuk dari penyembahan ya kepada rahib-rahib dan kepada pendeta-pendeta tersebut ya jadi sebetulnya pendetanya emang gak disembah ya tapi ketika pendeta itu merubah hukum Allah ya kemudian dia ikuti maka itu sama dengan menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan pandingan ya Arba ban min dunilah sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah ya maka itu adalah bentuk peribadatan ya nah jadi apa namanya ya hakikatnya ketika manusia itu ya merubah hukum Allah lalu diikuti ya oleh manusia yang lain ya maka sesungguhnya manusia yang lain ini ya telah menjadikan ya pembuat hukum yang merubah hukum Allah itu sebagai Tuhan selain Allah ya atau Arba ban min du milah ya Tuhan-Tuhan selain Allah ya nah ketika kondisi seperti itu terjadi maka bisa dikatakan bahwa orang yang ya tunduk patuh kepada ketentuan manusia yang lain yang merubah hukum Allah ya itu seperti dia belum merdeka sebetulnya ya karena dia masih tunduk patuh kepada sesama manusia yang merubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi belum merdeka ya secara hakiki karena dia masih menjadikan makhluk yaitu manusia itu sebagai tempat dia tunduk dan patuh mengikuti aturan dan hukum yang ditetapkannya yang notabene itu menyimpang dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala demikian ya demikian jadi bentuk penyembahan bukan penyembahan khusus tapi ketaatan kepada makhluk ada ketakutan taat bertentangan ketika makhluk bersepakat untuk merubah hukum Allah kita ikutin maka kita sebetulnya belum merdeka begitu ya ya betul ya seperti sekarang misalnya misalnya katakanlah Allah mengharamkan riba ya gitu kan terus hukum dan undang-undang yang sekarang ini ada menghalalkannya gitu kan terus kita ikuti ya hukum yang menghalalkan riba yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan ya itu sebetulnya sama saja dengan orang yang tidak merdeka ya karena dia terbelenggu oleh aturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala ya gitu tapi kalau hanya sekedar tidak merdeka aja tapi tidak ada konsekuensi hukum saya pikir ya tapi ketika dibarengan itu adalah bentuk bentuk peribadatan kepada sesama makhluk ini yang bahaya ini yang menjadi syirik samar gitu ini yang paling bahaya itu yang nah sabar dan terada awas kalian itu yang paling bahaya bahaya itu adalah tersamarkan syiriknya itu itu yang paling bahaya nah baik sahabat antara dakwah kami buka forum tanya jawab bagi teman-teman yang ingin mendalami buletin dakwah kapah pada minggu ini hijrah kemerdekaan hakiki hanya daripada islam maka silahkan acungkan tangan atau via chatting zoom boleh atau via youtube juga silahkan baik sambil nunggu tadi sudah kita bahas pemikiran-pemikiran bentuk ketatan kepada manusia itu sebetulnya belum mereka lalu bagaimana bagaimana nih islam memerdekakan manusia nah kata-kata ada ada nih konsepnya kan begitu bagaimana caranya Tafadol ya jadi ajaran islam yang dibawa oleh baginda rasul sasalam sesungguhnya adalah ajaran yang mengarah kepada atau memiliki misi yaitu memerdekakan manusia secara hakiki memerdekakan manusia secara hakiki sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan adalah ya menjadikan manusia itu semata-mata hanya tunduk patuh ya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bukan kepada makhluk selain bukan kepada makhluk apapun ya oleh karena itu ini adalah misi islam ya yang utama sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-isra' awdubillah minat sayton rajim waqadah rob buka Allah tak butuh ila iya dan robmu ya telah memerintahkan Allah tak butuh agar supaya kamu ya jangan menyembah ya atau tidak menyembah ila kecuali iya hanya kepada dia ya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi islam apa namanya menanamkan nilai akidah ya atau keimanan yang paling dasar ya yaitu kalimat sahadat ya la ilaha ilallah ya tidak ada Tuhan serain Allah ya artinya itu adalah lama buddha ilallah tidak ada apa namanya bentuk ya peribadatan ya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya nah jadi ini adalah misi islam ya yang paling mendasar ya misi islam yang paling mendasar ya sebagaimana juga di dalam sebuah hadis ya baginda rasul salam pernah menulis ya satu surat yang ditujukan kepada penduduk natural ya dia katakan amabaktu ya fa'ini at'ukum ilah ibadat ilamin ya ibadat ya sesungguhnya aku menyeru kalian ya wahai penduduk natron ilah ibadat ilah ya yaitu untuk beribadah atau menghambatkan diri ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala min ya min ibadat il ibad ya yaitu dengan meninggalkan ya penghambaan kepada sesama hamba ini misi Nabi salam dakwanya itu adalah misi memerdekakan manusia secara hakiki mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan ya penyembahan kepada sesama makhluk atau kepada sesama manusia karena ketika manusia menyembah kepada sesama manusia ya apapun bentuk penyembahannya apakah zohir atau batin tadi ya terang-terangan atau tidak ya itu adalah sebetulnya hakikannya bukan sebuah kemerdekaan ya karena manusia sama manusia itu tidak layak untuk ya saling sembah atau saling disembah ya tidak layak kemudian juga dalam surat itu disebutkan wa'at hukum ila wilayatillah ya min wilayatillah ibad ya aku pun menyeru kalian agar berada dalam ya kekuasaan Allah SWT dan membebaskan diri dari penguasaan oleh manusia ya Allah oleh hamba ya nah ini ada di dalam kitab al-bidayah wanihayah ya ditulis oleh al-hafid il-mukafid jadi surat ini jelas ya bahwa Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah kepada penduduk manapun ya negeri manapun maka seruannya itu adalah seruan kemerdekaan ya memerdekakan manusia dari menghambakan diri kepada sesama manusia ya beralih kepada menghambakan diri kepada Allah SWT ya sang kolek atau sang pencipta ya ini adalah misi Islam ya yang juga misi ini diumpan oleh para sahabat-sahabat ya berikutnya diantaranya juga kita bisa lihat di dalam sebuah dialog ya dalam peristiwa perang potisiyah yaitu cindera Rustum ya pernah bertanya kepada Robi bin Amir ya Robi bin Amir salah satu utusan kaum muslimin untuk berdiplomasi dengan Rustum ya maka Rustum mengatakan apa yang kalian bawa ya kemudian Robi bin Amir menjawab Allah telah mengutus kami ya demi Allah Allah telah mendatangkan kami ya agar kami mengeluarkan siapa saja yang mau ya dari penghambaan kepada sesama hamba atau kepada sama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah ya dari kesempitan dunia yang menuju kepada kelapangan dan dari kedoliman agama-agama selain Islam menuju kepada keadilan Islam ya jadi seruan ini juga seruan mengajak orang untuk bisa menjadi orang yang merdeka secara adidi ya meninggalkan bentuk peribadatan atau ketundukan ya kepada sama manusia yang berarti itu adalah penjajahan sebetulnya menuju kepada penghambaan kepada Allah swt ya nah jadi dari sini sebetulnya ya kita bisa menilai ya bahwa sistem demokrasi ya yang diterapkan di negeri-negeri kaum muslimin ya dimanapun berada termasuk juga di negeri ini pada dasarnya itu adalah sistem yang menjadikan manusia menghamba kepada manusia ya ya jadi justru sistem demokrasi yang diterapkan di satu negeri itu menjadikan ya masyarakat itu tidak merdeka ya jadi dijajah oleh ya via lain sekipun tidak sadar itu sebagai ya ya ini justru apa namanya yang berbahaya orang dijajah tapi tidak sadar gitu ya jadi dimana ketika dalam konsep demokrasi itu ya disebutkan bahwa Asyadah ya Lishabi ya kedaulatan ada di tangan rakyat artinya wakil rakyat dipilih ya yang memilih hak untuk membuat hukum ya sebagai lembaga legislatif ya yang kemudian diikuti ya ketentuan hukumnya yang notabene yang mereka tidak lagi pernah melihat hukum Allah SWT ya gitu nah yang celaka lagi adalah produk hukum ya dari lembaga legislatif itu ya sekarang ini bisa diperjual belikan ya baik itu oleh asing ya atau oleh pihak swasta yang punya duit gitu ini sudah bukan rahasia apa namanya umum jadi rahasia umum ya tapi umum tapi rahasia ya aneh jadi bisa ya pesan apa namanya undang-undang terbentuk ya siapin duit sekian kita pesan undang-undang begitu pokoknya intinya isinya begini-begini dibuatlah pasal-pasalnya dibuatlah studi apalah namanya ya segala macem ya lalu diproses legislasi keluar lah undang-undang sesuai dengan pesanan ya UUD ya undang-undang yang mengikuti duit jadi jadi ini adalah sebetulnya bentuk apa namanya penjajahan yang tidak disadari jadi penjajahan yang apa namanya legal penjajahan yang legal yang direstui penjajahan yang direstui jadi orang masyarakat ini rela rela dijajah nah makanya kan misalnya keluar undang-undang mineral mineral dan batu barang misalnya yang kemudian itu istilahnya memberikan hak konsensi yang semakin panjang dari perusahaan-perusahaan AC yang kemudian ya mereka bisa dengan luasa mengeruk kekayaan alam yang melimpah negeri kita ini dan masyarakat hanya bukit jari saja kan tidak mendapatkan apa-apa ini kan penjajahan kan dulu kan kalau Belanda kan menjajah Indonesia kan yang diambil rempah-rempahnya karena dulu rempah-rempah itu mahal sekali dia bisa lebih mahal dari emas katanya dulu ya gitu nah sekarang kan kekayaan alam yang lain yang dijajah yang diambil ya kan ya meskipun yang diambil itu ya sebagian dari bangsa negeri sendiri yang kaya-kaya ya kan ya atau perusahaan-perusahaan AC yang ditinggalkan ya kemiskinan sama dengan dulu Belanda meninggalkan kita ya dengan kemiskinan ya termasuk juga Jepang gitu demikian ya berarti Islam memerdekat manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk jadi hanya penghambaan kepada Sang Khalid begitu ya Ustaz ya itu nah tadi bagaimananya tadi Ustaz bagaimana tadi adalah harus bagaimana Rasulullah memperjuangkan memerdekatkan tadi ya nah berkaitan dengan itu tentu saja bagaimana caranya ini kan kita lihat siroh nabau ya ada ada apa itu namanya tahapan dakwah Rasulullah itu nah berkaitan dengan itu juga saat ini pas dengan satu muharam itu kita peringatin setiap tahun baru satu muharam nah pertanyaannya apakah hijrah Rasulullah tadi ya yang setiap tahun kita peringatin ini ada kaitannya dengan kemerdekaan manusia tadi Ustaz ya jadi tadi kan konsep bagaimana Islam memerdekatkan masyarakat atau umat secara umum ya nah jadi apa yang dilakukan oleh Nabi S.A.W. ketika beliau berdakwah di Makkah itu ya sebetulnya misinya adalah sama tadi Islam itu misinya misi mewujudkan kemerdekaan yang hakiki nah kemerdekaan yang hakiki ini kan bisa dalam skala individu ya kan bisa dalam skala masyarakat ya atau bangsa atau negara ya gitu ya nah jadi apa yang dilakukan Nabi S.A.W. dalam dakwahnya di Madinah itu di Makkah maksud saya dengan proses menanamkan akidah Islam dan lain sebagainya itu adalah proses ya membangun kemerdekaan individu ya yang tadinya orang menyembah ikut apa budaya jahiliah menyembah patung menyembah berala bersinah ya membunuh anak perempuan ya kan ya berjudi minum komer ya yang itu semuanya yang itu semuanya adalah apa budaya jahiliah ya lalu kemudian Islam datang dengan membawa aturan dari Allah S.W.T. ya dan membebaskan manusia dari bentuk penjajahan ya atas sesama makhluk tadi itu ya nah makanya kemudian ter-rekrut lah ya apa namanya individu-individu sahabat ya seperti Vilal Abu Bakar Umar ya kan Isman dan lain sebagainya hari ya itu yang apanya menjadi orang-orang yang merdeka secara individu ya proses awalnya itu ya jadi pertama kali itu Islam memerdekakan individu dari kelenggu ya kekufuran ya kan ya ketundukan manusia kepada sistem kufur yang ada pada saat itu ya nah kemudian tidak cukup sebatas itu ya Nabi S.A.W. juga ingin mewujudkan kemerdekaan itu tidak hanya dalam skala individu ya tapi juga dalam skala masyarakat ya atau skala bangsa atau skala negara lah begitu ya karena itulah Nabi S.A.W. itu membutuhkan tempat yang kondusif untuk bisa ya mewujudkan kemerdekaan dalam skala yang lebih besar tidak hanya individu-individu saja ya nah disinilah kemudian Allah S.A.W. memberikan musroh atau pertolongan dengan masuk Islamnya penduduk Aus dan Khosrot ya kan melalui dakwah Mus'abin Umair gitu setelah kondisi Madinah ini kondusif dan siap ya untuk menerima kedatangan Nabi S.A.W. dan menerima Islam ya secara kafah ya maka apa namanya mulailah ya Allah S.A.W. memerintahkan Nabi S.A.W. ya untuk berhijrah bersama para sahabat ya kaum muhajirin ya jadi pada kekatnya apa yang dilakukan oleh Nabi S.A.W. ya di dalam misi hijrahnya ke Madinah ini adalah untuk mewujudkan kemerdekaan ya dalam skala ya masyarakat atau skala negara bangsa atau negara yang lebih luas lagi setelah Nabi berhasil memerdekakan sebagian ya orang di makah ya dengan kemerdekaan individu-individu yang sudah menerima atau mendapatkan bidaya iman ya dari Allah S.A.W. jadi kalau dibilang apakah hijrah Nabi S.A.W. di Madinah ada kaitannya dengan kemerdekaan ya sudah pasti ada ya setelah tegaknya masyarakat Islam di Madinah ya itulah wujud keberhasilan Nabi S.A.W. dengan para sahabat di dalam meraih kemerdekaan yang akhigi bahasa sekarang ya jadi disanalah Nabi S.A.W. memiliki apa namanya institusi negara bisa mengatur masyarakat dengan hanya menggunakan hukum Allah S.A.W. dalam segala aspek kehidupannya jadi itu wujud kemerdekaan yang totalitas sempurna sebagai satu masyarakat yang tentu tadi diawali dari kemerdekaan individu-individu terlebih dahulu nah oleh karena itu ya wujud kemerdekaan yang akhigi dengan menerapkan Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat inilah yang seharusnya apa namanya digape oleh umat atau masyarakat di negeri ini ataupun juga di negeri-negeri yang lainnya jadi ada keterkaitannya Hijrah Rasulullah dengan kemerdekaan itu sendiri itu pertama tahapan dakwah tadi adalah kemerdekaan secara individu kemudian masyarakat menjadi kemerdekaan secara negara kan begitu ya ya nah pertanyaan selanjutnya adalah tadi bagaimana mewujudkan kemerdekaan hakiki pada saat ini jadi cuma hanya menghambakan tadi Rasulullah berhasil membangun kemerdekaan masyarakat beliau di Madinah yang disitu masyarakatnya hanya menghambakan diri kepada Allah SWT nah pada zaman now ini zaman yang serba penuh fitnah penuh kemajuan teknologi dan macam-macam ini nah bagaimana ini mewujudkan kemerdekaan yang hakiki seperti yang Rasulullah wujudkan tadi ya tidak ada cara lain kecuali melalui aktivitas dakwah jadi kita tidak lagi sekarang ini berjuang mengangkat senjata melawan atau mengusir apa namanya musuh yang pakai senjata ya kan gak ada lagi musuh yang bersenjata sekarang kan seperti zaman dulu nah sebaliknya musuh musuh kita ini sekarang senjatanya adalah senjata pemikiran pemikiran demokrasi pemikiran kapitalisme di bidang ekonomi pemikiran liberalisme itu senjata-senjata yang mereka apa namanya ya katakanlah tembakan ke negeri-negeri kaum muslimin oleh karena itu ya ini diadapi tidak lain dengan ya aktivitas dakwah tentu pertama adalah dakwah untuk menanamkan hakidah atau keimanan kepada umat islam ya gitu disadarkan umat itu secungguhnya siapa dia itu ya berasal dari mana untuk apa dan akan kemana supaya dia sadar hakikat keberadaannya di muka bumi ini ya sadar akan posisinya ya dia itu posisinya sebagai makhluk atau sebagai Tuhan gitu loh jangan sampai kalau manusia sadar posisinya sebagai Tuhan nah jadi setelah dia paham ya dengan mengajak mereka untuk berpikir ya sehingga hakidah yang dibangun melalui proses berpikir itu akan menjadikan hakidah yang pokok ya dan kuat ya yaitu satu keyakinan bahwa ya manusia hidup di dunia ini ya tidak lain kecuali satu saja yang dia harus lakukan yaitu menjalankan hukum ya Allah subhanahu wa ta'ala ya beriman kepada Allah dan taat kepada hukum dan aturannya hidup di dunia ini ya tidak ada yang lain itulah yang disebut dengan ibadah ya kan wa ma'akhala wa ma'akhala tul jinnah wal insah illa liyabudu ya jadi Allah sendiri menyatakan aku tidak ciptakan cindahan manusia kecuali ya untuk pribadan kepada aku ya jadi pertama adalah dengan menanamkan akidah dan keyakinan ya aktivitas dakwah ini yang kedua ya sebagai implikasi dari menanamkan akidah dan keimanan ini adalah menanamkan ketaatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebantuan pada hukum dan semua aturan-aturannya ya kan jadi yang kemudian ya kita sampaikan dalam proses dakwah itu bahwa ya namanya ketaatan itu harus dibuktikan dengan implementasi ya kan tidak hanya kita bilang taat-taat-taat ya tapi tidak dicarankan jadi itu taat hanya dalam mulut tapi harus implementasi nah dalam implementasi taat kepada Allah ini ya bisa dalam skala individu ya kalau memang itu tuntutan tersebut ya hukum itu bisa dijalankan oleh individu maka kita terjakan ketaatan ya dalam skala individu kan gitu ya misalnya sholat sholat shakat ya nah kalau Allah itu menuntut taat dalam konteks yang lebih luas ya mengatur negara dengan Islam ekonomi dengan Islam pendidikan dengan Islam ya dan juga yang lain semua dengan Islam ya maka ya masyarakat ini harus mengupayakan ya agar semua tatanan kehidupan masyarakat ini hanya diatur dengan menggunakan aturan Islam begitu jadi kalau masyarakat sadar ya seperti ini ya seharusnya yang mereka wujudkan ya semua lapisan masyarakat ya termasuk tentunya yang diharapkan adalah para tokoh-tokoh umat ya maka insya Allah ya kemerdekaan yang hakiki melalui proses dakwah fikriyah ini ya menyadarkan umat ini ya akan bisa terwujud ya untuk menyempurnakan kemerdekaan formal ya litas ya yang sekarang ini ada gitu jadi apa namanya para pahlawan yang dahulu berjuang ya meraih kemerdekaan Indonesia ini maka ya kemerdekaan itu harus kita tuntaskan ya maksudnya tidak kita hanya sekedar cukupkan sampai disini saja ya secara formalitas ya harus dilanjutkan sampai terwujudnya kemerdekaan yang sempurna kemerdekaan yang kafat yaitu ya ketika kita berhasil membangun masyarakat yang diatur ditata ya dengan aturan sang pencipta ya Allah swt ya begitu ini ya tadi cara dan ya langkah yang harus dilakukan yaitu dengan dakwah fikriyah ya untuk menanamkan akidah Islam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya kemudian mengajak umat untuk mengimplementasikan ya apa namanya komitmen taatnya kepada Allah itu dalam pelaksanaan hukum dan aturannya baik secara individu maupun aturan-aturan yang lain ya dalam skala yang lebih luas yaitu skala masyarakat atau negara ya jadi meneratkan aturan secara kafal yaitu proses yang harus ditempuh atau dilakukan ya baik-baik jadi seperti tadi itu memerdekakan secara individu dulu ya sudah ya betul memerdekakan individu terus jalankan tahapannya dakwah secara fikriyah kemudian tahapannya itu lagi adalah apa itu melaksanakan ketatan sungguh-sungguh kepada Allah SWT mencantoran semuanya dan mewujudkan dalam masyarakat ketatan ini perlu diimplementasikan bukan hanya sekedar ngomong ya teman-teman ketatan kita kepada Allah SWT itu bukan hanya sekedar statement saja tapi merupakan harus diimplementasikan harus diterapkan dalam kehidupan pribadi kita keluarga kita dan masyarakat kita negara kita itulah kemerdekakan kalau hanya ngomong itu kan namanya STMC apa itu Ustaz sholat terus mahasisat jalan bisa ya istilah baru istilah lama kan orang kan dalam sholat itu banyak apa namanya banyak menyatakan komitmen iya karena maksudu wahiya karena lain hanya kepada mulah kami beribadah dan hanya kepada mulah kami minta pertolongan tapi faktanya dalam kehidupan setelah sholat semua itu dibantah menguap iya menguap iya seolah-olah gak pernah sholat lagi apa yang diucapkan itu ya iya betul ini ada pertanyaan gak ada pertanyaan nih dari peserta dari zoom pertanyaan dari aku nah luqman assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kira-kira apa yang membuat umat islam masih banyak yang belum sadar bahwasannya kita ini belum merdeka secara hakiki nah apa ya apa ini faktor apa ini ya karena faktor pembinaan akhidat umat ini yang belum apa namanya belum sempurna umat islam pada umumnya kan mengenal islam itu ya pokoknya yang penting ya afal rukun iman ya afal rukun islam afal doa ya tidak memahami maknanya gitu ya kemudian bisa sholat sholat ya sudah gitu kan jadi belajar islamnya itu tidak mendalam ya tidak mendalam dan tidak mendasar ya serta tidak membangun apa ya eh tidak disertai dengan apa proses diajak berpikir gitu jadi karena itu ya imannya kemudian jadi dangkal ya imannya itu jadi lemah rukun islam hafal ya meskipun masih banyak yang gak hafal ya hafal aja kagak apalagi paham ya kan susah ya kan banyak orang yang gak hafal rukun islam rukun iman yang gak hafal apalagi paham ya jadi itu pertama kenapa mereka gak sadar ya pertama karena pemahaman islamnya lemah pemahaman islamnya lemah kenapa karena ya akidahnya lemah akidahnya lemah karena proses apa penyadaran islamnya itu ya kurang ya boleh dikatakan kan secara turun-temurun ada mati islam ya gitu tidak ada proses penanaman akidah yang benar oleh karena itu disini mah perlunya institusi pemikiran atau apa namanya kian fikriah ya itu sebuah organisasi dakwah yang memang dia sudah punya ya apa mobil ya materi-materi yang bisa membangkitkan ya pemikiran masyarakat menanamkan keimanan dengan sangat kokoh ya itu diperlukan kalau umat sudah berhasil ditanamkan pemahaman keimanan yang kokoh yang kuat yang benar ini saya akan tidak sulit umat itu sadar oh ternyata belum berdekas ya begitu iya mudah itu ya ternyata saya ini masih dijajah oleh orang-orang yang duduk di lembaga legis lati misalnya kan begitu atau masih dijajah dengan ya apa namanya asing perusahaan Amerika dengan budaya barat ya hukum-hukum barat ya kan dengan segala macam ya pemikiran-pemikiran barat yang gitu tapi kalau orang udah nge-click ya paham akidah islam ya insyaallah akan jelas ya antara yang hak dengan yang batin kalau sekarang karena gak punya akidah islam ibaratnya itu kacamatanya itu buram gitu ya jadi gak bisa gak bisa membedakan warna yang satu dengan warna yang secara jelas kabur nah tapi dengan menanamkan akidah yang tepat ya benar maka insyaallah apa namanya menjadi jelas ya orang melihat mana yang hak dengan mana yang batin gitu jadi saya kira dari situ faktor kenapa Om Mati gak nyadar bahwa mereka masih dalam keadaan terjajah gitu disamping juga mereka gak punya apa namanya prototype ya sebuah masyarakat yang merdeka itu seperti apa ya kan sehingga ibaratnya prototype yang sekarang itu merdeka itu seperti masyarakat barat gitu loh iya prototype-nya itu merdeka itu seperti masyarakat barat atau ya dianggap sekarang ini sudah merdeka artinya sudah cukup lah sekarang daripada dulu kan ada penjajah sekarang kan gak ada penjajah padahal penjajahnya ganti kulit di belakang layar penjajahnya ya jajahnya yang yang menjajahkan bangsa sendiri sekarang ya kan itu jadi itu tadi karena memang kesadaran islamnya itu masih lemah sehingga kepekaan ya terhadap fenomena dimana umat ini masih terjajah itu belum terbangun belum terbentuk oleh karena itu ya pentingnya dakwah ini terus dikencarkan masyarakat baik jadi artinya memang harus melakukan pembinaan aktivitas dakwah terus menerus kepada lapisan masyarakat terus juga mensingkronkan terus menjelaskan bahwa arti kata merdeka itu sendiri karena kata merdeka itu disenonimkan seperti saat ini dia bebas melakukan apa saja tanpa ada tanggung jawab padahal merdeka itu dalam pengertian islam adalah menghambakan diri hanya kepada yang pencipta bukan kepada sama makhluk begitu ya kalau orang kalau orang merdeka dimaknai dia bebas berbuat apa-apa sebetulnya dia enggak merdeka karena dia dijajah oleh awal nafsunya sendiri ya aduh masya Allah ini yang tambah iya iya jadi orang itu bisa terjadi penjajahan di dalam dirinya sendiri karena dia dijajah oleh awal nafsunya kalau misalnya menuntut dia ke sana dia ikut ke sana padahal di sana itu misalnya membahayakan dirinya misalnya gitu kan atau di sana itu tidak ada kerituan Allah SWT tapi karena awal nafsunya mengendaki itu ya dia ikut ke sana jadi bisa orang seperti itu bisa dijajah dengan uang bisa dijajah dengan jabatan ataupun yang lainnya kalau dia tidak mampu mengendalikan awal nafsunya ya baik tambah nih jadi itu kita bebas melakukan apapun teman-teman sahabat dan terhadap wah itu berarti kita terjajah oleh awal nafsu karena itu memang penghambaan kita itu hanya kepada Allah SWT dan terikat dengan hukum-hukum yang dipintahkannya Masya Allah berbiasa nah baik teman-teman Lentra Da'wah mungkin silahkan kalau ada yang ingin dipertanyakan kembali memperdalamkan materi ini kami persilahkan silahkan baik Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman ini dari sahabat Lentra Da'wah nah setelah kita merdeka secara hakiki pertanyaan adalah bagaimana agar kita istikomah dalam kemerdekaan itu sendiri Ustaz ya pertama dalam individu kan ya 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 cara kita istikomah ya yang pertama ya kita terus apa namanya memaintain ya apa namanya akidah kita ya keakinan kita ya itu harus dirawat ya dirawatnya dengan ya apanya melakukan takarub ya mendekatkan diri kepada Allah SWT misalnya dengan banyak membaca Al-Qur'an bersikir ya kemudian sholat juga ditambah ya tidak hanya yang 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 pokok-pokok aja yang ditambah ya itu cara yang pertama ya kalau ini dalam konteks apa namanya menjaga kemerdekaan dalam sekalian individu dulu ya gitu kemudian juga kita berinteraksi dengan orang yang soleh ya gitu ya ini menciptakan aura ya aura untuk saling ada dalam suasana ketaatan kepada Allah SWT ya saya kira itu diantara kita bisa memaintain atau menjaga konsistensi kita ya dalam ketaatan kepada Allah SWT ya nah kalau di dalam skala yang lebih luas ya negara atau masyarakat cara menjaganya ya memang harus apa ya ada peran-peran ya peran-peran negara ya di dalam apa melakukan hal ini diantaranya tentu adalah dengan menerapkan sistem pendidikan Islam itu ya sistem pendidikan Islam inilah ya menjadi tujum tombak ya atau ibaratnya itu seperti pabrik ya yang bisa memperbaiki pemikiran-pemikiran yang sesat yang rusak ya kan ya nah jadi sistem pendidikan inilah yang akan menanamkan apa namanya benih-benih ya generasi yang memiliki ya akidah yang semat ya kepribadian Islam yang kokoh dan kuat yang begitu itu harus dilakukan kan diantara faktor rusaknya apa namanya masyarakat Islam itu kan dari proses pendidikan gitu paling ini sekarang makin dirusak lagi dengan gurukurum-gurukurum yang sudah mulai diperetelin satu persatu dari nilai-nilai Islam yang hak gitu jadi penerapan sistem pendidikan Islam itu menjadi faktor sangat penting untuk menjaga apa keadaan masyarakat itu tetap dalam keadaan merdeka secara hakiki gitu kemudian juga kalau di dalam sistem di dalam masyarakat tentu harus ada juga komponen-komponen masyarakat yang terus aktif di dalam melakukan dakwah gitu melakukan dakwah meskipun itu masyarakatnya sudah Islam tidak berarti terus dakwah berhenti semua ah udah Islam ini kah semua jurudakwah pensiun gitu kan ya apa namanya karena sudah tercapai masyarakat Islamnya enggak masyarakat sampai harus di maintain jadi jurudakwah tetap harus gencar yang terlebih lagi adalah melakukan muasaba kepada penguasa ini mengontrol para penguasa pejabat supaya mereka tidak melenceng di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa menjadikan kemerdekaan hakiki ini rusak atau luntun atau robo atau lepas saya kira itu ya beberapa hal yang yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga kemerdekaan hakiki yang sudah bisa diraih baik itu secara individu atau dalam skala negara atau masyarakat jadi istilahnya upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan hakiki dan juga merawat kalau itu sudah tercapai itu istilahnya gak pernah berhenti yang gak pernah ada ujungnya kecuali kiamat terjadi di dunia ini saya kira begitu baik terima kasih sahabat lentera da'wah sekalian merawatnya itu aktivitas da'wah yang terus menerus tanpa ujungnya kecuali kiamat masya Allah akhirnya da'wah juga terus sampai Allah memanggil kita pulang masya Allah luar biasa sahabat lentera da'wah akhirnya sampai kita juga sampai juga kita di ujung waktu pertemuan kita pada sore hari ini terima kasih atas peserta atas partisipasi sahabat lentera da'wah baik untuk kali ini kita mohon Ustaz Anwar Iman untuk memberikan statement closing statement bagi kita untuk satu minggu ke depan mungkin tambah kuasaan kita sahabat ulfad ya jadi perlu disadari oleh kita semua bahwa kemerdekaan yang saat ini telah dicapai oleh bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia ini tidak boleh kita ya cukupkan atau puas dengan yang ada tapi harus apa namanya disempurnakan hasil perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu yang sudah berhasil mengusir penjajah secara fisik ini ya harus kita lanjutkan dengan mencapai apa yang disebutkan kemerdekaan hak itu yaitu kemerdekaan ya dimana kehidupan masyarakat ya di negeri ini semata-mata ya tunduk patuh ya kepada aturan Allah Mata Allah ya secara kafah nah itulah kemerdekaan hak itu insya Allah ya masyarakat dengan format yang semacam ini ya akan menjadi masyarakat ya penuh dengan limpahan rahmat dan berkah dari Allah kemahrifah insya Allah baik terima kasih saya iman jauh-jauh-jauh-kauh-khair sahabat dan rada'wah waktu juga misalnya kita terima kasih atas partisipasi Anda kita tutup dengan Alhamdulillah sometimes sampai ketemu kita minggu depan mohon izin assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam